Pemirsa, sahabat energi dimanapun Anda berada, semoga kabar Anda selalu sehat. Pemirsa juga dilimpakan untuk jokohnya pada hari ini dan seterusnya. Ini adalah alat terapi hidrogen produk Jokoh Energi yang model C303 dipasang di mobil Toyota Camry 2400cc, pemirsa. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini dual fungsi pemirsa selain sebagai alat penghemat BPN juga untuk terapi hidrogen kesehatan. Nah, cara kalau sudah sampai rumah, mau digunakan untuk terapi di rumah, caranya adalah dengan melepaskan baut ini pemirsa ini. Baut kuping ini kalau kita putar, maka akan terlepas. Satu, satu lagi yang ini ya, tuh, dua. Kemudian kabelnya melepasnya ini, ini cukup dipencet saja, lalu tarik maka akan terlepas. Kemudian selang ini, caranya adalah tonjok pakai jempol dan telunjuk. Ini karena ada penguncinya ini ya. Kemudian tiga jari yang menarik. Tonjok, jempol, telunjuk. Ambil ditarik maka akan terlepas. Lalu, handle ini kita angkat. Ya, bawa ke tempat tidur, cari solokan listrik yang terdekat. Nah, ini disiapkan power supply-nya yang dilengkapi dengan switching stacker. Menghidupkan dan mematikan cukup nanti dari sini. Hidup mati. Guna kalah untuk terapi di posisi 30. Kalau untuk mobil ini ya, cukup di 7%. Ini. Kalau untuk terapi, naikkan hingga di 30. Seperti ini pemirsa. Nah, guna kalah selang nasal seperti ini ya. Coba tolong, ini ownernya pemirsa nih. Pak Ogi. Dari Ciledum, Tangerang. Ya, tinggal solok saja. Selang nasal oksigen karnulanya. Lalu, selangnya pasang di hidung ya Pak Ogi ya. Nah, caranya cuma begini doang pemirsa. Oh, itu langsung dikunci ya. Karena sudah ketarik ini tadi. Ini, tarik. Ya, ditarik lagi kan, bundel. Nah, ya sudah mengunci itu. Ya, lalu dikunci, seret. Nah, tujuannya biar kalau digunakan untuk tidur, tidak terlepas ya Pak Ogi ya. Nah, dengan cara terapi seperti inilah, yang kemudian untuk secara spontan itu biasanya orang-orang yang punya sesak nafas ya, itu bisa langsung terasa siapnya dengan lega nafasnya. Itu biasanya dari berbagai macam penyakit yang menyebabkan sesak nafas. Juga bisa untuk menaikkan saturasi, juga untuk kelelahan akut, kemudian juga banyak sekali hal yang terutama adalah kanker dan lain sebagainya. Nah, itu saja pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.